Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, salam sehat, salam hebat Doa dan harapan saya Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada Sehat-sehat tidak kurang sesuatu apapun, diberkati oleh Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara kita baca kebenaran firman Tuhan sebelum kita berdoa Saudara Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-sekali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Pikiran yang nekati Sedara dikasih Tuhan, pikiran nekati adalah pikiran yang buruk, penuh curiga, najis, jahat, dan kotor Sedara Pikiran nekati membuat kita tidak bisa hidup damai Sulit mempercayai orang Yang semuanya itu membawa kita kepada kesusahan Penderitaan Penderitaan yang berlarut-larut Sedara Bahkan pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan kekal Kita berpikir negatif terhadap Tuhan Terhadap sesama dan terhadap diri sendiri Sedara Dari mana datangnya pikiran negatif Pikiran negatif Datang melalui tawaran iblis Iblis tahu bahwa pikiran adalah penentu kehidupan kita Kemana kaki kita melangkah Itu ditentukan oleh pikiran kita Sedara Pikiran adalah pusat pertempuran dalam hidup kita Untuk menguasai seseorang maka iblis harus menguasai pikirannya Dengan segala cara iblis selalu berusaha memenangi pertempuran itu Sedara Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada 1 Petrus 5 ayat 8 berkata Sadarlah dan berjaga Jagalah lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa Yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya Iblis berhasil merebut pikiran manusia pertama Iblis datang kepada Adam dan Hawa Seperti yang kita baca dalam ayat rendungan kita hari ini Iblis membuat manusia pertama meragukan Tuhan Dengan mengajukan penawaran yang sangat menggoda Iblis Menyakinkan manusia bahwa mereka tidak akan mati Jika memakan buah dari pohon kehidupan itu Bahkan sebaliknya Akan sama seperti Tuhan Allah Sedara ku dikasih Tuhan Iblis berhasil merebut pikiran manusia Iblis menguasai Dan mengendalikan pikiran manusia itu Iblis sukses membuat pikiran manusia negatif terhadap Tuhan Adam dan Hawa akhirnya masuk ke dalam jebakan Iblis Sedara Mereka memakan buah larangan itu Dan memberontak terhadap Tuhan Manusia diperdaya Iblis Sehingga posisinya kini Berhadap-hadapan dengan Tuhan pencipta mereka Dimana posisi sedara saat ini Apakah sedara Satu kubur dengan Tuhan pencipta kita Atau sebaliknya Sedara berseberangan dengan Tuhan Hati-hati Sedara dalam situasi gawat dan berbahaya Selangkah lagi sedara Sedara akan terpisah dari sang pemilik kehidupan Kita berdoa Bapak di dalam sorga Terima kasih Tuhan Firmanmu Tuhan yang menasihati kami Untuk kami selalu berpikir yang positif Mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Mendengar firmanmu Dan firmanmu itulah Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan berikan kepada kami hati Yang mau mengikuti kebenaran firmanmu Tuhan Curahkanlah kasihmu Tuhan Untuk merubah hati kami Sehingga hati kami Tuhan Benar-benar mengandalkan Tuhan Berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan Mengandalkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Lewat kebenaran firman Tuhan Sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini Inilah menjadi kekuatan baru Membuka hati kami Membuka cakrawala pikiran kami Untuk mengandalkan Tuhan Untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Demikian pendengaran firman Tuhan pagi hari ini Saya kena dipercaya Bahwa firman Tuhan Menjadi remah dan kekuatan Bagi kita seluruh para pendengar pagi hari ini Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Tuhan kita Tuhan yang berkasa Sanggup melakukan apapun Bagi setiap umat-umatnya Jangan ragukan Tuhan Jangan andalkan pikiran kita Tuhan berkarya Lewat penyerahan kita kepada Tuhan Sampai bertemu dalam renungan Berikutnya Tuhan Yesus memberkati Amen